19 stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Jambi didiaga tim gabungan Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Hal ini dilakukan karena permintaan solar masih meningkat untuk menghindari penyimpangan dari pembeli. Hingga saat ini tim gabungan Polri, TNI, Satpol PP, Kota Jambi, dan Dinas Perhubungan Kota Jambi masih memperlakukan pembatasan dan pengawasan bahan bakar minyak subsidi dan non-subsidi di 19 stasiun pengisian bahan bakar di Kota Jambi. Berdasarkan hasil rapat Forkopimda Kota Jambi ini, sedikitnya kendaraan roda 6 hanya diperbolehkan pengisian maksimal 30 liter. Karo Ops Polda Jambi, Kombes Polveri Handoko mengatakan, kegiatan tersebut sifatnya hanya pengawasan pembatasan karena situasi kebutuhan meningkat agar tidak terjadi penyimpangan. Dari pengawasan ini, petugas gabungan akan menindak tegas mobil yang tankinya sengaja dimodifikasi untuk mendapatkan kapasitas yang lebih besar serta memeriksa mobil yang mengantri berkali-kali. Selain itu, hal ini juga dilakukan guna menghindari kemacetan lalu lintas yang mana antrian panjang di SPBU oleh truk, bus dan travel biasanya mengular hingga ke pinggir jalan yang menyebabkan kemacetan. Jangan jarang polestar, juga sepadanya juga modus-modus. Kadang-kadang dalam mobilnya juga ada tanki kosong juga atau tankinya dimodifikasi juga bisa juga ya. Jadi itu intinya salah satunya diantisipasi juga Pak? Diantisipasi, kan biasa lantinya bisa mungkin ada upaya-upaya lain yang memantarkan celah-celah untuk peluang-peluang yang bisa diantir. Dari pemotong ini, rencananya akan dilakukan hingga pada akhir bulan Desember mendatang. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan.